Jumpa lagi di channel Cuan Cuk Pokoknya Cuan Terus Cuk Sekarang tanggal 15 September Sudah jam 11 malam BTC nya Akhirnya sesuai video sebelumnya Tembus 47.000 Setelah ada Divergence positif Yang keluar di charge Seharian Divergence positifnya di RSI Dan ternyata beran tembus Sekarang sudah 48.000 Rally Naiknya oke banget Divergence nya seperti yang kemarin dibikin Ya ini Dimana RSI nya naik Tapi harganya turun Ternyata mengkonfirmasi setelah terjadi Satu jaman, empat jaman sekarang Di harian dan ternyata beneran Sekarang tembus Nah pada kali ini Kita pengen melihat Jadi murni waktu BTC nya turun Waktu penurunan kita buat Fibonacci Tarik dari atas Waktu penurunan tertinggi Terus tarikin Pasin ke bawah Cetet Oke Ternyata Sekarang harga BTC nya sudah Nembus 50 Dimana kalau Fibonacci itu Garis 50 Garis 0,5 Itu adalah Batas antara atas Dan bawah Kalau bisa ini bertahan di atas titik setengah Berarti Teorinya Secara teori BTC nya Siap naik ke level lebih tinggi lagi Pada saat penurunan kemarin Jadi siap Naik ke kisaran 52.000 lagi Kalau bertahan di angka 0,5 Fibonacci ini 47.900 Anggeplah 48.000 Bertahan di atas 48.000 Itu ada Istilahnya Sinyal yang kuat banget Untuk naik Tujuannya saya nunjukin Ini apa Fibonacci pada saat penurunan kemarin Untuk Nyari Koin-koin Atau token-token lain Yang terlambat Atau belum naik Kan banyak banget nih Setelah BTC naik Ini udah mulai pada naik-naik Ada yang ketinggalan Nah yang ketinggalan itu Layak untuk kita tradingkan Bagi teman-teman Yang istilahnya Barangnya gak nyangkut Masih punya fresh money Mau trading cepat Nah Kita bisa cari Ini caranya seperti ini ya Fibonacci Ditarik dari atas ke bawah Ya Ini BTC ya Ini patoannya murni Daripada saat BTCnya turun aja Kita cek Ada 3 rekomendasi Ini trading singkat ya 1, 2, 3 hari Mudah-mudahan BTCnya juga gak Turun dalam lagi Atau Secenderung sideways Nah ini rekomendasinya bisa Pas lah Relevan lah Kurang lebih Oke Kita coba dulu Yang pertama adalah Super Ini rekomendasi kali ini Cukup Nama-namanya cukup Aneh-aneh ya Karena maksudnya Gak terlalu dikenal Dan ini juga Teman-teman bisa Cek dari Apa Toko Crypto Ini ada di Toko Crypto Kenapa kok ini Saya rekomendasikan Si Super ini Karena Ini Lihat sekali lagi Dari Fibonacci Tarik Dari atas ke bawah Ini pada saat penurunan Ya 9 hari 9 hari penurunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jadi Bitcoin Sudah turun 9 hari Kita ambil Ini disini Tadi Bitcoinnya Sudah di titik Setengah Ya Dan ini Baru disini 0,236 Artinya Apa Kalau mau trading Cepet Target jualnya Sama Di titik Setengah Berarti 0,9 Sekian Dolar Kalau Dibandingkan Dengan harga Sekarang Berarti Range Keuntungannya 10 Sampai 15 Persen Itu Trading Cepet-cepetan Aja Sekali lagi Dengan catatan Bitcoinnya Tidak turun Dalam Cenderung Sideway Atau Di harga Sekarang 48 Ribuan Ini Relevant Ini layak Untuk Diambil Ini cocok Untuk Diambil Super Atau hanya Simple Cuman dari Fibonacci Dia telat naik Dengan Formasi Candlestick Mirip Sama Bitcoin Dia belum Naik Telat Layak Dibeli Poin Yang Kedua Selanjutnya Adalah WRX Oke Nah Ini Juga Sama Kasusnya Sama Super Kita Ambil Lagi Dari Fibonacci Atas Tarik Kebawah Nah Sama Kasusnya Posisinya Baru Di 0,236 Harga Sekarang 1,2 Dollar Nah Target Jualnya Dimana Ini 1,3 USD Berarti Patokannya Ada Keuntungan 10% Dari Harga Sekarang Meskipun Untuk Kasus Ini Untuk Kasus Dari WRX Ini Ada Potensi Kenaikan Sampai Kesini Sorry Kesini Berarti Potensi Lebih Dari 15% Karena Memang Ini Candlestinya Agak Dalam Terus Berbeda Dengan Tadi Super Ini Ada Garis Resisten Kuat Disini Ada Kemungkinan Kesini Tapi Paling Aman Jual Di 0,5 Itu Sudah 10% Lebih Dan Itu Sudah Istilahnya Oke Banget Untuk Trading Cepet Kedua Jangan Lupa Dengan Catatan Bitcoin Masih Seperti Sekarang Datar Atau Turun Sedikit Gak Apa Oke Yang Poin Ketiga Lanjutannya Adalah Alice In Wonderland Ya Patokannya Sekali Lagi Sama Oke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ini Kesini Nah Sama Juga Posisinya 0,236 Di Harga 13 Sekian Dollar Jualnya Bisa Di Area Ini 14,6 Sampai 15,45 USDT Sarannya Sama Ketika BTC Masih Di Kisaran Sekarang Ini Juga Layak Untuk Dikoleksi Untuk Dibeli Untuk Trading Cepat 10 Sampai 15 Persen 3 Rekomendasi Tadi Dan Teman Teman Bisa Cari Apapun Itu Bisa Cari Cek Caranya Kayak Gitu Lihat Dari 9 Candlestick Terakhir Terus Ditarik Fibonasi Seperti Tadi Titik Tertinggi Dan Titik Terendah Cari Yang Harganya Masih Di 0,236 Syukur Syukur Teman Teman Cari Bisa Cari Masih Ada Yang Harganya Di Kisaran Ini Di Bawah 0,236 Malah Itu Peluang Untungnya Lebih Gede Lagi Oke Tiga Macem Ini Bisa Dijadikan Pilihan Malam Ini Atau Besok Bisa Dalam 2-3 Hari Syukur TP Dengan Lebih Cepet Kita Juga Tahu Akankah Bisa Lebih Tinggi Atau Nggak Tapi Disini Kita Ngomong Pokoknya Yang Relevan Aja Yang Target Nggak Usah Mulu Mulu Karena Ini Cuma Ambil Cepet Tapi Bagi Kalau Mau Hold Silahkan Itu Keputusan Teman Teman Kita Ngambil Yang Cepet Aja Terus Ada Tambahan Lagi Bagaimana Kalau BTT Kemarin BTT Kan Juga Direkomendasikan Dalam Hal Ini Karena Posisinya Untuk Trading Cepet Jadi Kita Sekalian Cek Ini Jadikan Contoh Juga Di 9 Candle Terakhir Kalau Kita Tarik Fibonasi Dari Atas Ke Bawah Posisinya BTT Sudah Di Posisi Setengah Yang Artinya Kalau Untuk Trading Cepet Cepet Kurang Relevan Karena Apa Seperti Yang Dijabarkan Di Video Sebelumnya BTT Waktu Turun Tidak Sedalem BTC Jadi Istilahnya Performanya Itu Ngalain BTC Pada Waktu Turun Karena BTC Turun Lebih Dalam Makanya Ini Tidak Saya Rekomendasikan Untuk Trading Cepat Sekali Lagi Untuk Trading Cepat Karena Dia Masuknya Sudah Mahal Sudah Titik Setengah Padahal Kita Butuh Cari Yang Di Range Harga Ini 0,236 Syukur Bisa Sampai Di Area Bawahnya Titik Nol Teman Tuan Bisa Coba Cek Manapun Diklik Satu Satu Nih Koin Koin Dibuat Dicargenya Dibuatin Kayak Gini Bona Si Atas Kebawah 9 Hari Terakhir Waktu Penurunan Ini Gampang Bisa Koleksi Bahkan Mungkin Bisa Nemu Lebih Banyak Karena Tiga Rekomendasi Tadi Belum Tentu Naiknya Barengan Bisa Jadi Salah Satu Naik Yang Dua Belum Naik Nanti Begitu Udah TP Nanti Kita Bisa Ambil Yang Lain Untuk Ditepe Kan Lagi Jadi Keuntung Bisa Lipat Ganda Silahkan Bisa Dicoba Boe Salam Cuan Coba